Halo semuanya, kita jumpa kembali di channel Sen2424 dan kali ini kita akan memainkan salah satu game strategi yang ada di Android yaitu World War Armies ya jadi langsung saja kita mainkan disini menggunakan akun guys disini jadi kita tidak perlu bikin akunnya dulu karena mau coba dulu ya seperti apa gamenya ini sambil menunggu loading nih lagi, oh cepat nyata loadingnya ya pertama-tama biasanya kita akan mengikuti tutorial gamenya terlebih dahulu sebelum diberikan game aslinya seperti apa jadi langsung aja kita lihat kayak gimana sih gameplaynya dari World War Armies ini pertama-tama kita disuguhkan dengan pemandangan seperti game RTS ya atau real time strategi dimana kita biasanya mengatur strategi menggunakan prajurit yang kita miliki disini ada map, kemudian kita diberikan prajurit satu peloton ya kita disuruh menggerakkan prajuritnya ke sini bagaimana cara menggerakannya? langsung saja klik ya ke dalam petanya ini, ke dalam layar maksudnya ke tempat dimana area-nya ini untuk mengambil bendera jadi bendera ini diperlukan sebagai supply kita ya untuk pembangunan, untuk bikin pasukan kalau kalian pernah main game-game PC banyak yang seperti ini ya aku lupa lagi nama gamenya apa ini kita bisa melatih prajurit disini kemudian kita disuruh menyerang ke depan ya untuk mengambil titik-titik yang ada di depan menggunakan dua prajurit sekaligus ini sama ya seperti game strategi pada umumnya kita disuruh mengambil bendera tentu saja ada musuh di depan kita nih pasti nih apakah ini bisa PPP ya melawan pemain lain nah, yang datang sekalinya tank ya sedangkan kita pakai pasukan infantry sekalinya datang tank, gimana caranya kita menang? oh kita disuruh mundur karena kita kalah jumlah kalah teknologi juga ya kita harus menggunakan tank untuk melawan kendaraan lapis baja ini ya ada drop limit disini kita harus upgrade dulu nih upgrade ke tingkat 2, tier 2 supaya kita bisa punya tank tapi tank yang light nih ya yang ringan dulu tanknya nih select, ini untuk select semuanya ya kita majuin ke depan ini 3 unit kita nggak bisa maju nah kita serang menggunakan tank dan infantry nih harusnya menang sih tank ya melawan kendaraan lapis baja ini karena lapis baja ini dia bagusnya buat infantry ya bukan buat lapis berat gini lapis berat lagi tank ya tembak yang kendaraan sisa dikit dulu nih oke, sudah hancur semuanya nih teman-teman sekarang kita bisa ambil area-nya nih dan kita harus menguasai atau menghancurkan headquarternya musuh supaya dia nggak bisa bikin prajurit lagi ya oh ini tier 3-nya wah ini medium tank kayaknya nih harusnya sih oh heavy ya langsung heavy nih ini adalah tank terberat ya tank yang punya armor lebih tebal daripada light tank kemudian juga senjata yang lebih keren ya disini ada double tap single tap itu buat satu kalau double tap buat semua pasukan ya single tap satu double tap dua pasukan semuanya oke oke paham paham sekarang kita majin semuanya ke depan ya waktunya kita menghancurkan headquarternya tapi sebelum itu field boxnya kita hancurin dulu nih bunkernya nih karena bunkernya ini bertugas untuk melindungi ya kalau kita nggak ngancurin ini dia nembakin kita terus jadi kita hancurin dulu field boxnya ini wah lihat nih heavy tanknya besar banget c3-4 nih ya kalau nggak salah ya nah barulah kita hancurkan nih markasnya musuh nih di tutorial pertama ini kalau tutorial ya namanya tutorial pasti gampang lah ya kita mau lihat nih tugas berikutnya setelah kita berhasil mengelesaikan tutorial pertama ini masih loading teman-teman disuguhkan dengan pemandangan hanggar kita nih ya tempat kita barak ini transformance kita bisa beli oh bisa beli tentara kita beli tentara yang bisa nembak api ya flamethrower oke kita dapet tentara baru nih tentara penembak api ya flamethrower oke berarti kita bisa nambah jenis-jenis tentara yang bisa kita miliki disini ya kita bisa lihat tentara apa aja sih yang ada disini nih tapi kita harus ikutin dulu ya harus ikutin tutorial dulu nih buat setting prajurit kita masukin flamethrowernya ke sini jadi kita bisa gunakan use ya kita bisa gunakan 5 jenis prajurit yang bisa kita panggil saat berperang kita harus ke battle dulu ya nggak bisa buka shop dulu kita nggak bisa lihat dulu langsung aja kita masuk ke battle ini di skirmishnya ini berarti belum melawan pemain lain ya kita melawan salah satu general nazi disini ya masih loading disini oh berarti kayaknya sih kemungkinan kita akan berhadapan dengan pemain lain ya seharusnya ya kalau tipikalnya kayak gini nih gamenya nih lebih ke pvp sih kayaknya dia punya 4 jenis pasukan disini infantry rifleman sama yang bawa semi-missing gun kemudian ini ada 3 resource point buat nambahin point ada 1 stationary strategi pointnya tengah dan resource point musuh baru enemy base jadi kita pertama harus tap on the model oke tap on the shield on the shield ini buat apa nih tap on portrait oh bisa 3-3 nya yang kita pilih ya buat menggerakkan salah satu prajuritnya oke satu prajurit kita sudah panggil flamethrower apakah kita perlu panggil jangan dulu ya karena lumayan mahal harganya kita ambil kita panggil rifle lagi nih buat bisa menguasai tempat yang lain kita bisa konstruksi di bangunan yang sudah kita kuasai nih untuk meningkatkan pertahanan ataupun untuk meningkatkan point resource kita nih kita bangun ini ya buat meningkatkan apa namanya resource point kita supaya bisa bikin prajurit harus nih bikin prajurit tapi nih oke prajurit kesini semua kita harus ngambil daerah kita bangun lagi disini ya ini terhalangi bangun lagi supaya lebih banyak duit yang bisa kita hasilkan kita perlu bangun pillbox disini untuk melindungi ya wow not enough kita perlu lagi banyak super daya disini oke kita pilih semua prajurit kita suruh mereka ke depan karena biasanya di daerah di daerah tengah ini nih sudah ada prajurit musuh karena ini sudah masuk ke wilayah tengah-tengah nih ya nah ini tiga strategi resource-nya musuh ada di depan itu confirm ini buat ngambil point ya kalau misalnya pointnya habis maka musuh juga bisa kalah disini nah datang musuh ya kita serang ini penting makanya untuk dikuasai kita perlu 300 point buat bikin pillbox disini ya oke kita bikin pillbox disini teman-teman mundurin prajurit api oh kita disuruh buka tier 2 ya tapi nanti dulu bisa masuk rumah gak sih gak bisa ya ke kiri teman-teman itu rifle serangannya jaraknya lebih jauh kita harus mendekatkan diri dengan dia oke kita serang serang sekarang lanjut api serang dong bakar 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 kita perlu berapa point lagi nih 300 ya oh udah cukup nih upgrade kita upgrade tier 2 teman-teman supaya kita bisa bikin tank ya unlock tier 2 apa nih oh ini masih flamethrower ya sebentar lagi nih squad sama light ya light tank musuhnya masih pakai ini ya rifle ya jadi kita gak usah khawatir kita disuruh bikin tank ini masih disuruh-suruh kita nih belum bebas hmm kalau tank tuh gak bisa ngambil bendera ya ngambil tempat tulaya tapi kalau infantry bisa jadi kita perlu tetap bangun infantry bikin infantry itu perlu ayo prajrip tank cepat kasih bantuan support ke depan ini kita dahulukan tank dulu ya ke depan ya infantry disini nih rifleman lawan yang ini nih rifleman ini lawan ini light tank disini light tank bantu kasih support disini light tank hancurkan infantrynya sekarang infantrynya ngambil kesini nih move 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 ayo maju 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 urusan rifleman ini biar kita selesaikan pakai tank ini ya kasih bantuan support flamethrower biarkan jaga disini ya tank support 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 infantrynya flamethrower set set disini ya kalau musuhnya ada yang masuk kesini kita langsung tembak langsung aja majuin flamethrowernya ke depan hadapi ini pasukan infantry light tank hadapi ini ya ini sudah berhasil kita ambil tempatnya kita akan ambil tempat kedua ke depan sembari kita bangun lagi disini supaya resource nya lebih banyak dan tank harus memberi bantuan disini nih tank karena musuh datang ada mortar segala lagi ini harus mundur nih harus mundur retreat mana pilihan retreat ya mudur 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 kawan-kawan mundur musuh disana cukup kuat ya kita harus beri dukungan disini belum bisa bikin tank jadi kita harus tahan mereka disini kasih bantuan kasih tembak api dia kita perlu pillbox disini kita bakar mortarnya kita punya sumber daya banyak kita panggil squad squad tadi lah kalau gitu squad kasih bantuan sini squad kemudian kita buka tier 3 nih supaya kita bisa panggil tank yang lebih besar wheelbox mundur mundur kamu ditembakin soalnya infantry maju ke depan infantry maju ke depan ini tembak sini oh ini rumah sakit bisa penyembuhan bisa penyembuhan pelajurit yang terluka kita perlu tank lagi satu wah mantap kita punya dua tank lagi kita perlu yang heavy satu lagi ini kita harus bangun supaya sumber daya kita lebih banyak tank disini ngasih bantuan terus tembakan yang prajurit api ini kuat kalau prajurit manusia karena dia ngebakar manusia itu ketakut sama api kemudian kita perlu disini bikin wheelbox lagi karena kita mau majuin ke garis depan belum bisa bikin tanknya mahal karena harganya 950 950 poin dan kita juga mulai kehabisan ini jumlah prajurit yang bisa dipanggil jadi ada maksimum prajurit yang bisa dipanggil yaitu 15 kalau misalnya kayak heavy tank ini perlu 4 ya 4 poin 4 berarti 8 ya cukup lah ya 12 masih sisa kita bakar ini kita majuin teman-teman tank yang disini juga maju kasih bantuan support level kita ambil kesini ini 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 nyancurkan field box nya kita majuin ke depan kita panggil heavy tank wah ini mantap ya heavy tank langsung masuk ke tengah pertahanan musuh ini light tank sudah cukup untuk mengasai titik depan ini kasih pengobatan ke depan kita majuin ini wah light tank disini sudah mulai kewalahan kita perlu bantuan ini teman-teman mundur 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 darahnya sisa dikit oh rival kita kalah kita perlu lagi rival karena rival kita tadi kalah maju sini maju sini kita perlu heavy tank nya nih bantuan mana nih heavy tank heavy tank fungsinya buat ngancurin field box langsung light tank pertahanan di belakang tembak nih tembak majuin majuin maju jangan kasih dia ngambil wilayah disini nih bantu hancur dia ya field box kita hancurin lagi light tank maju light tank light tank maju oke mantap nih rivalnya maju juga kita udah siap buat ngancurin headquarter nya musuh xq nya markas nya musuh kita hancurkan dulu kawan-kawan pakai heavy tank langsung night tank juga nembang flame troll biarkan dia yang lawan manusia lawan manusia aja udah mau menang temen-temen gampang sekali masih misi yang pertama ini gak terlalu susah oke kita berhasil di misi kedua kita menghancurkan musuh meskipun ada juga korban di pihak kita tadi kita coba lagi melawan musuh mengikuti masih tutorial lagi gak masih kita akan dapat prajurit baru lagi kita bisa beli kart apa ini kita balik kita masuk ke barak kita lagi kita harus masuk yang prajurit yang baru kita dapatkan tadi oh enggak buat train buat train yang rival tadi supaya lebih kuat jadi prajurit kita bisa dilatih supaya kemampuannya lebih bagus serangannya meningkat sampai 3x mantap kita naik level 2 dan dapat kartu sekarang gimana kita keluar disini kita bisa ganti ke USSR ke Germany atau ke USA kemudian kita lihat ke shop nya dulu aku penasaran sama shop nya klaim hari pertama kita dapat kart hari pertama engineer ini buat merbaiki kendaraan kayak tank dan segala macam ada paket belanja nya juga kita mau lihat shop nya lagi aku mau lihat jenis-jenis prajurit yang bisa digunakan prajurit nya bisa dilihat dimana mungkin kita bisa lihat di drop kali meskipun digembok ini ya kita ke kanan aja tactical squad ada M6 heavy M2 ini yang kita punya tadi ini yang belum kita punya wah tank tank nya mantep ada rangers juga artillery tank mantep ternyata banyak jenis-jenis unit yang bisa kita miliki di game ini jadi semangat buat ngumpulin kartu supaya bisa punya prajurit lagi kita bisa masukin yang tadi ini yang engineer tadi aku pengen apa nih kita collect nih dapet 20 apa ini kalung bisa dipakai buat gacang gak itu battle pass nya oke kita ambil ambil salah satu hadiahnya disini kita buka ya apa nih oh buat ngelatih ya meningkatkan kemampuan tank lumayan gak ya kalau kita pakai premium kita dapet tank nih mantep back back eh ini kalau misalnya gacha bisa gak sih oh free nih kita ambil token 4 lumayan kemudian ini buat beli kart ya kalau buat belanja ini oh kita bisa belanja nih ini apa nih kart satu kart tapi tank ini sudah kita punya tadi ya ini sudah kita punya janganlah yang belum kita punya apa yang ada di shop gini gini aja ya gak ada prajurit baru yang dijual disini ini kan kita sudah punya tadi oh armor ini random kali ya coba kali ya kita punya berapa sih 125 kita gacha nih dapet apa mudahan dapet tank 4 ini bisa dipakai tanknya langsung nih wow kita dapet tank coba kita lihat kita bisa pakai gak tanknya nih dapet tank loh mantep sekali betul kita bisa pakai tanknya wah kita dapet tank baru temen-temen kita gacha lagi aja nih gratis sana mana tadi gratis karena kita sudah dapet tank sekarang kita coba gach yang prajurit temen-temen nih kita coba yang prajurit nih ya satu kali aja kita coba kira-kira kita dapet prajurit apa nih apakah prajurit baru lagi atau prajurit yang sudah kita dapet lagi baik sekali ya masih ada koin ini tapi memang tadi tulisannya bisa dapet tank juga sih udah dapet prajurit baru oh enggak dapet tank lagi abisin aja lah ya kita abisin lagi aja nih kita gacha aja dapet tank lagi nah udahlah yang tank aja sekalian kalau dapet tank terus kayaknya tank yang tadi emang gampang didapetin deh oke dapet tembak abis udah ya koin masih ada sekali nih yang prajurit lagi deh kita abisin aja nih gach nya oke lumayan itu buat upgrade ya ketimbang manyun lumayan kita battle langsung aja disini kirmis apakah kita akan melawan pemain luar maksudnya manusia gitu ya player yang enggak masih AI kalau ini masih komputer nih belum cukup kita kemampuan kita buat ngelawan pemain lain berarti ya karena masih newbie masih baru banget main jenian dia punya 2 jenis tank disini kemudian ada infantry nya 2 jenis kita langsung saja nih oh bisa masuk rumah buat cover ya buat berlindung mantap nih temen temen kita perlu infantry dulu ya infantry fungsinya buat ngambil ngambil wilayah nih supaya cepat ini ke kesini ya kesini dulu nih satu tempat ini dikuasain satu infantry supaya aman kemudian kita latih wah musuh sudah main maju aja wah musuhnya lebih kuat sekarang nih karena main maju aja musuhnya gak pake nunggu kita lagi nih kita perlu cepat-cepat upgrade ke tier 2 nih ya supaya kita punya tank kita harus mengajuin pelajur kita nih kita bikin rival lagi sini yang sebelah kiri mulai kewalahan yang sebelah kanan bisa dibantu sama yang tim ini ya oke yang ini sudah bisa dikuasai kita akan ngebangun ini 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 maju ke depan masuk rumah sebagai tempat cover ya tempat berlindung oh bisa spesialisasi disini apakah dia buat nah itulah pokoknya sumber dayanya ada 3 disini ya oh bisa nembak bisa apa ini kita pilih bisa nembak aja ya buat melindungi poin disini habis teman teman ini disini maju ke depan majuin dari jalur kanan kita harus maju ya menguasai daerah musuh ini harus kita ambil karena duluan dia yang ambil bendera yang satu nge cover disini supaya dia gak maju rajurit disini kita perlu tier 2 teman teman ini juga nge cover disini cepet jangan biarkan dia maju ya ini buru-buruan kesini nge cover juga disini supaya kita bisa maju ke depan level 3 maju ke depan harus melawan yang folks yang disini wah lewat dong dia ke belakang mundur mundur masuk kesini ini kita upgrade biar bisa nembak wah dia maju ke depan banget bisa nembak untungnya sekarang ini ini sekarang bisa nembak kita buat tadi penting bisa nembak supaya gak bisa dikuasai dengan cepat yang disini agak kewalahan untuk maju ke depan kita perlu bantuan tank nah udah bisa nih upgrade tier 2 nya kita akan majuin kita akan serang ke wilayah headquarternya musuh di depan kita perlu tank tapi poin kita kok lama banget nambahnya berarti kita harus maju ke depan nih kayak kalau empat maju ke depan ya kita kuasai dulu nih wah musuh sebenarnya sudah ngebangun bangunan disini kita hancurin dulu wah kita ditembak lagi disini oke kita sudah bisa bikin tank teman teman sekarang waktunya kita menerjang daerah musuh ya oh squad ini gak penting cuma buat bikin yang tadi ya penyembuhan pelajur kalau salah kita majuin lagi ke depan mudun mudun retreat kita mau ngisi ulang prajurit nih yang tank ini yang akan ngebantuin ke depan harusnya sih bisa ngisi ulang prajurit mana dia buat oh ya kalau kembali ke markas otomatis ngisi ulang prajurit nih teman teman sementara itu sambil nunggu itu ini retreat kita halau dia pakai light tank disini ini udah siap nih udah sembuh maju lagi ke depan kasih bantuan ke light tank kita karena kewalahan light tank kita level juga harus ngasih kesini ini ini kuasa musuh oh ini bisa dibangun sebenarnya aduh kita perlu tank lagi tapi perlu waktu 1 menit buat bikin tank lagi udah kita bikin infantry lagi mulai susah ini lawannya ternyata yang di belakang ayo maju yang di belakang yang depan maju semua nih maju 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 yang darahnya penuh maju semua kesini kita harus lawan nih prajurit yang basoka kayak ini apa mortar kita maju di depan ya infantry yang ini dimana ini maju dong kesini sebentar lagi kita bisa panggil tank nih oke kita panggil tank lagi sama engineer kita panggil juga kayaknya kita perlu buat perbaiki tank lag tank 2 maju kesini engineer perbaiki ini tolong lag tank 2 maju ke depan rival kasih support disini rival ayo kasih support rival ini rival ini kita harus bangun ya disini ini apa-apaan dikuasain musuh engineer ambil dulu ambil dulu ini jangan dikasih musuh yang ambil iya pohon kita berkurang parah gak lihat ya ayo maju teman teman maju ini waktunya kita maju kita bikin field box disini kita bikin ini rival maju rival eh rival lagi tank harus maju ya kasih support kasih support kesini pindah pindah kesini perbaiki eh perbaiki ini perbaiki oke disini kita harus bangun field box setelah kita kuasai yang level 1 ini kuasain sini dong yang tank disini masih diperbaiki sementara itu kita buka yang ketiga supaya kita bisa bikin tank yang baru kita dapatkan tadi teman teman sedikit kacau di depan ya karena musuh juga ngelawannya habis-habisan disini mana tadi tank kita yang kedua maju 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 ke depan karena kita perlu bantuan tank lagi satu disini yang ini kesini wah ini udah mulai kelelahan pulang ini kesini ini retreat mana kita kehabisan ini engineer harus berbaiki kita harus punya tank yang heavy oh ini udah dapet tank yang baru kita beli tadi bisa kita panggil maju lagi tank kedepan ini lama banget hancurin tank ini bantu tembak sini dulu biar kita bisa eh enggak 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 ini kesini maksud aku tank yang itu tadi tank yang lini yang baru ini tembak ini yang ini udah penuh ya suruh ke depan dia bantuin kesini kemudian yang level ini kesulitan banget sih ngadepin ini doang mundur 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 musuh sakit banget serangannya kita tunggu bantuan tank kita nih tank yang besar tadi di belakang kita ada field block jadi lumayan membantu wah ini tank lee kita oke kita menguasai field block yang depan ini kita bikin ya kita bikin lagi disini ini 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 infantry infantry kasih bantuan infantry ayo kita waktunya maju ke depan ya ini maju ke depan yang ini yang harus diperbaiki sebenarnya sih jebol pertahanan musuh temen-temen langsung aja kita maju ke depan jebol ya udah ya field blocknya mereka sudah hancur kita sudah menguasai garis depan musuh ini light tank maju ini engineer perbaiki yang ini wah sudah nih hancur headquarter musuh ya markas musuh kita berhasil hancurkan dengan 3 tank light tank 2 sama yang heavy tank 1 yang baru kita dapet gacha tadi dan aku rasa cukup sampai disini ya video kita kali ini tentang percobaan bermain world world army ini sangat mengejutkan bukan sangat mengejutkan apa bahasanya pokoknya ya keren gitu lah ya sesuai dengan harapan aku nonton di youtube ternyata memang gamenya bagus buat dimainkan jadi buat kalian yang ingin coba langsung saja coba game ini dan karena sudah sampai disini kalau kalian suka dengan konten yang aku buat jangan lupa untuk dukung channel sendropodompat dengan cara klik tombol subscribe di channel sendropodompat dan lonceng sebelahnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari aku dan jangan lupa kamu bisa bantu kolegi aku yang ada di atas ini like video ini dan share ke sosmed kalian aku ucapkan terima kasih yang menonton sampai jumpa lagi kita di video berikutnya bantu channel ini dengan subscribe send like dan komen serta share ke akun medsos kalian terima kasih selamat menikmati